Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Apa untuk orang-orang seperti kita dan teman saya itu agar cepat mendapatkan seorang istri Itu yang pertama, karena mungkin ya itu kan bagian daripada ikhtiar menurutnya Yang kedua mungkin ini di luar tema Bagaimana caranya kita membayar hutang Hutang kita kepada orang yang mungkin sudah lama tidak ketemu-temu sampai dicari juga tidak ketemu-temu Nah solusinya seperti apa kira-kira membayar hutangnya Apa kita diniatkan dengan memberi orang lain atas dengan niat membayar hutang kepada misalnya kepada orang yang susah sekali kita temukan Mungkin itu saja, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pertanyaan yang kedua Bagaimana atau cikiran apa agar bisa mendapat jodoh Yang kedua Bagaimana kalau kiat Apa yang harus dilakukan ketika mau membayar hutang Sedangkan orang itu tidak pernah ditemukan atau dia penanya ini sudah mencari tapi tidak diketemukan Apa yang harus dilakukan Oke pertanyaan ketiga Kang Iyas Yaitu jenis dikir apa agar cepat bisa memperoleh istri Nah Jadi Zikir bilisannya Zikir bilisannya Kalau saya mengungkap kisahnya Imam Hasan Al-Basri Ketika Didatangin oleh tamu Yang tamunya itu mengadukan masalah Tamu yang pertama itu Mengadukan masalah Karena Gagal panen Panennya gagal karena kekurangan air Maka Dikasih resepnya Suruh beristighfar Datang lagi tamu yang kedua Kang Iyas Tamu yang kedua Itu mengadukan masalah Tetapi jenis masalahnya berbeda dengan tamu yang kedua Tamu yang kedua itu punya penyakit menaun Apa penyakit menaunnya? Melarat Dari kecil sampai tua kok hidupnya kekurangan terus Melarat terus Oleh Imam Hasan Al-Basri Dikasih lagi resepnya Untuk beristighfar Datang lagi tamu yang ketiga Jenis masalahnya berbeda dengan tamu yang kedua Dan yang kedua Tamu yang ketiga itu Mengadukan masalah Yang dia sudah lama berumah tangga Tapi belum lagi dikasih momongan Oleh Imam Hasan Al-Basri Dikasih istighfar Akhirnya Muridnya muridnya penasaran Berani nanya Memberanikan diri nanya sama Imam Hasan Al-Basri Wahai syah Wahai syah Saya melihat tamu pertama, tamu kedua, tamu ketiga Masalahnya beda-beda Kok resepnya sama? Suruh istighfar semua Akhirnya Imam Hasan Al-Basri Membacakan salah satu ayat Fakultus tagfiru robbakum Innahu kana ghafaro Dengan beristighfar Yursilis sama'a alikum midroro Dengan beristighfar Maka Allah akan menurunkan air Dari langit Ini ternyata Menjawab tamu yang pertama Yang dia gagal panen Karena kekeringan kurang air Al-Imam Hasan Al-Basri Dilanjut Dan Allah akan menganugerahkan harta Dengan beristighfar Ternyata Allah Ternyata Allah akan mengadugerahkan Banyak harta Makanya Salah satu pintu rizki Itu caranya adalah Dengan beristighfar Ini ternyata Menjawab Masalahnya Aduanya Tamu yang kedua Lah Tamu yang ketiga Ternyata Ternyata Orang yang lama Belum dikasih Memongan Itu Wasilahnya Akan bisa dikasih Memongan Salah satu Wasilahnya adalah Melalui beristighfar Ini sekaligus Menjawab Aduan tamu yang ketiga Nah Pertanyaannya Apakah sama Orang yang lama Belum punya Istri Atau Perempuan yang Belum punya Suami Apakah juga Sama Terapinya Dengan Istighfar Kira-kira Analoginya Gini Kalau Gelas Ditaruh rapih Kira-kira Bakal kena Debu Apa enggak Taruh Gelas Atau Piring Ditaruh rapih Di lemari Kira-kira Bakal kena Debu Apa enggak Bakal kena Debu Nah Kalau kita ingin Menggunakan Gelas Atau Piring Yang ditaruh Rapih Supaya Bisa Dimanfaatkan Kira-kira Cara Pertamanya Apa Dicuci Nah Istighfar Itu Sejatinya Adalah Dicuci Dengan Dicuci Menjadi Bersih Maka Akan Bisa Dipakai Maka Saya Tafa'ulan Tabarukan Dengan Pendekatannya Imam Hasan Al-Basih Termasuk Orang Yang ingin Menghendaki Sepet Agar Sepet Dapat Pasangan Hidup Itu Salah Satunya Istighfar Berapakah Jumlah Istighfarnya Ya Kalau Bisa Jumlahnya Lebih Banyak Ya Lebih Baik Tetapi Kalau Tidak Bisa Minimal Dalam Setiap Waktu Sholat Itu Kita Baca Istighfar Kang Adik Mengusulkan 500 Ya Kurang Banyak 500 5000 5000 Mestinya Jadi Gini Ya Kalau Istighfar Satu Kalau Istilah Orang Nyuci Satu Ulasan Kira-kira Kalau Pengen Sepet Agak Sering Tetapi Tidak Hanya Itu Orang Dengan Beristighfar Itu Nanti Banyak Sekali Potensi Potensi Anugrah Yang Allah Berikan Makanya Istighfar Itu Menandakan Bahwa Diri Kita Adalah Diri Yang Do'if Diri Kita Adalah Diri Yang Penuh Dengan Kekhilapan Diri Kita Diri Yang Penuh Dengan Kezoliman Boleh Jadi Selama Ini Kita Jodohnya Belum Ketemu Boleh Jadi Boleh Jadi Selama Ini Juga Ada Hal Kezoliman Yang Pernah Kita Lakukan Apa Kezolimannya Boleh Jadi Kitanya Kadang Pilih Pilih Ngukur Orang Harus Ideal Sementara Diri Kitanya Tidak Mencoba Ditumbuhkan Menjadi Ideal Rata Rata Kan Orang Untuk Ingin Dapat Istri Atau Ingin Dapat Suami Kan Untuknya Yang Soleh Atau Soleh Padahal Soleh Atau Soleh Itu Akan Dijodohkan Tadi Baju Yang Bersih Ditaruhnya Dimana Di Tempat Yang Bersih Pula Jadi Artinya Kalau Kita Ingin Menghendaki Tadi Pasangan Yang Soleh Sebetulnya Mulai Sejak Dini Mulai Sejak Sekarang Bangun Kesalahan Diri Kita Insyaallah Allah Akan Mempertemukan Jodoh Kita Nah Jadi Kalau Saya Boleh Memberi Apa Memberi Saran Jenis Tikir Apa Agar Bisa Memperoleh Pasangan Hidup Kalau Saya Tabarukan Wadda Faulan Kependekatannya Imam Hasan Al-Basri Yaitu Beristighfar Dan Banyak Sekali Perintah Perintah Untuk Beristighfar Beristighfar Menandakan Dimensi Kerendahan Hati Kita Bahwa Kita Merasa Khilaf Diri Kita Merasa Punya Banyak Noda Punya Banyak Dosa Diri Kita Merasa Sering Sekali Melakukan Kezaliman Nah Masih Lanjut Kang Iyas Bagaimana Cara Kita Untuk Membayar Hutang Kepada Orang Yang Sulit Ditemukannya Pertama Kita Sebisa Mungkin Mencari Berbagai Informasi Tentang Keberadaan Orang Itu Salah Satunya Adalah Dengan Mendatangi Keluarganya Kalau Ternyata Itu Juga Belum Bisa Ditemukan Ada Istilahnya Namanya Majhul Sulit Dicarinya Sulit Diidentifikasi Peradaannya Maka Bisa Dititipkan Kepada Keluarganya Atau Ahli Warisnya Kalau Keluarga Dan Ahli Warisnya Juga Kita Masih Sulit Menemukan Sekarang Sudah Ada Media Sosial Kita Bisa Minta Bantuan Melalui Jaring Media Sosial Akan Keberadaan Orang Itu Yang Tujuan Kita Untuk Membayar Hutang Kalau Masih Juga Belum Ditemukan Lagi Ya Sudah Kita Sudah Mulai Membayar Hutang Dia Yang Kalau Ketemu Kita Berkomitmen Kapan Saja Mau Kita Bayar Tetapi Sebagai Gantinya Karena Dia Keberadaannya Sulit Diketahui Bayarkan Saja Ke Baitul Mal Atau Dalam Hal Ini Ke Lembaga-lembaga Yang Nyalurin Infak Sedekah Atau Diberikan Ke Anak-anak Yatim Nah Apakah Tanggungannya Lepas Secara Hak Adami Belum Tetapi Itu Adalah Bagian Dari Ikhtiar Kita Untuk Sebisa Mungkin Nyari Keberadaan Orang Itu Secara Optimal Jadi Kalau Dicari Dari Berbagai Apa Pendekatan Ternyata Juga Masih Belum Ketemu Langkah Terakhirnya Tadi Nah Kalau Ternyata Ketemu Ke Orangnya Ya Upayakan Tetap Bayar Lagi Karena Hak Adaminya Dengan Orang Yang Bersangkut Kira-kira Itu Selanjutnya Kira-kira